Intro Apa kabar? Apa kabar? Senang sekali, senang sekali. Gumbira, gumbira. Apa kabar? Baiklah, langsung saja. Kita mau ngerjain orang. Ya iyalah, caranya cuma ngerjain orang. Kerjainnya mau ngapain lagi. Yang kita kerjain seorang selebritis. Wanita lagi. Namanya Anneke John. Permasalahannya adalah, dia mau ada selamatan apa syukuran gitu di rumahnya. Minggu depan. Terus pesen catering. Nah saya nggak tahu siapa yang salah. Orang cateringnya atau dianya yang buat acara. Saya mau ngirim sekarang. Malam ini juga saya mau ngirim. Hahaha. Seperti apa? Kita telepon aja. Halo, selamat siang. Dengan Mbak Anneke. Ya ini Pak Widodo dari catering. Oh iya, kenapa Pak? Kita ini udah-udah di jalan. Semua makanannya udah oke. Ini lagi pegawai saya sudah jalan menuju ke sana. Jangan ngerasas dulu dong. Ini ntar saya mau tanya. Saya... Apa? Maksudnya tanggal 5 itu. Jadi besok lusa ya kira-kira. Bukannya cukup hari ini. Tanggal sebentar, saya lihat dulu ya. Iya coba ngecek dulu deh. Tanggal 3 Mbak. Bukan tanggal 5. Kok Mbak sekarang mundur-mundurin acara. Maksudnya kalau memang mau dibundurkan acaranya, tolong konfirmasi ke kita dulu dong. Hei, siapa yang mundur-mundurin. Emang acaranya tanggal 5. Siapa yang bilang tanggal 3 sih. Yaudah majuin nggak bisa Mbak. Ya makan aja gimana. Itu kan undangan orang-orang pasti dimajuin juga. Lah Mbak kalau bisa mundurin kenapa nggak bisa majuin Mbak. Pokoknya nih ya, tanggal 5. Yaudah gini aja, gini. Gini. Dikip aja dulu makanannya, dianterin. Sekarang hari ini. Mohon diterima dulu, dibayarkan. Ya maka bisa sih Mbak. Ya kan nantinya, nak. Tinggal dianggetin. Makanan tanggal 5 dikirimnya buat acara tanggal 5. Yang ada basi makanannya. Ini tolong jangan main-main dong Mbak. Ini kita... Saya juga nggak main-main anak aja. Ini kan acara saya, saya yang mesen. Kok jadi Mbak yang marah sama saya? Saya harus marah Mbak. Harusnya saya yang marah ke Mbak dong. Harusnya yang marah sih apa ya? Saya lah yang marah. Kenapa sih itu yang marah? Enak aja. Mbak memang usianya berapa sih? Sudah pikun atau apa Mbak? Eh, tolong ya. Mungkin tergalanya itu yang pikun. Saya ingat sekali. Saya ingat sekali. Saya bilang tanggal 5 hari Kamis. Saya ingat sekali keluar dari mulut Mbak itu tanggal 3 Mbak. 3 November. Nggak tolong-tolong dicek deh. Itu mungkin matanya Rabun atau apa gitu. Sebentar ya. Tiga bener. Aduh, pokoknya nggak mau deh nggak mau tau. Pokoknya diomongin lagi ya. Pokoknya saya pesennya tanggal 5 dan makanan itu harus ada tanggal 5. Udah. Aduh. Aduh. Usaha saya bisa gulung tikar Mbak. Rugi Mbak. Aduh, saya nggak peduliin tuh. Eh, kalau Mbak nggak mau bayar. Itu saya... Saya berantakin makanannya di depan rumah Mbak. Mbak nggak mikirin ya gimana saya, pegawai-pegawai saya udah capek masak seharian. Nggak. Dari tadi malam ngupasin bawang. Motongin tempe. Aduh, saya nggak peduli mau ngupasin bawang kek. Belum ngejar ayamnya pas buat ayam goreng. Nggak ngupasin saya tuh, Mbak udah kerjakan sih itu. Soal sini. Ngaputin mulunya, masak. Gimana logikanya? Betul nggak? Nggak ngomongin logika lagi. Mbak, mengulang 5-5-5 mulu nggak ada tanggal lain Mbak selain tanggal 5. Ya, si itu mengulangnya 3-3-3 mulu. Nggak ada tanggal lain, tanggal 5 gitu. Saya nggak peduli mau tanggal 5, mau tanggal 3. Loh, saya juga nggak peduli. Pokoknya makanan itu harus ada tanggal 5. Dan saya nggak mau basi ya. Makanan itu mesti bener-bener fast tanggal 5. Terserah. Anda mau bikin tanggal 5, silahkan undang tamu yang banyak. Permasalahannya makanan. Gue emang kita ingin acaranya. Aduh, mas. Oke, gini. Gimana kalau tamu tanggal 5, suruh datang malam ini aja. Kita bikin acara malam ini. Eh, enak-enaknya. Acara caranya apa sih? Itu yang ngatur. Sekarang, Mbak, ada di rumah kan? Saya lagi di luar. Saya lagi ada acara. Nah, lihat tuh. Orang acara tanggal 3 malam ini mau ada acara, Anda masih di luar. Aduh, udah dibilangin. Acaranya itu tanggal 5. Makanya tanggal 3 tuh saya nggak di rumah. Yaudah, kalau nggak Mbak undang aja anak yatim malam ini. Disumbang-sumbangin ke anak yatim. Gimana? Saya kasih harganya setengah. Nggak, 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 nggak. Nah, nggak mau ngomong 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 yatim? Nggak mau kasih harganya setengah. Nggak bisa. Orang saya tinggal tanggal 5. Nggak bisa orang saya tinggal tanggal 5. Bukannya nggak mau nyoba. Saya juga ada acara tanggal 5. Sudah, Mbak, Mbak. Gini, kalau memang Mbak nggak punya duit, Mbak nggak usah mesen. Gitu aja. Oh, sekarang... Iya, kalau sudah kismin, kismin aja. Kalau nggak punya duit, ngapain? Gue pesen catering sih. Skimin-skimin mohon mesen catering. Masak sendiri, mendingan. Eh, jangan-jangan suka ngerendahin orang lu ya. Mendingan makan nasi pakai garam, pakai telur ceplok. Jangan mentang-mentang Mbak Artis. Dulu, apa, ngetok banget. Sering main film p****** sekarang pakai... Nggak apa-apa, Mbak. Mbak Aneka Kosmos Errawati ini kan dulu kan sering main film-film p****** gitu kan? Iya. Eh, bukan. Hah? Bukan, ya ampun. Apa Mbak Aneka Kosmos? Bukan, saya anak ke Jodi. Masalah dong kalau gitu, Mbak. Aduh, gimana sih, Mas? Ya udah, kalau salah kita masukin aja di programnya UPSALA, Mbak. Hahaha! Salah! Hahaha! Salah! 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 Hahaha! Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cateringnya buat kita-kita aja. Buat anak-anak terang setuju di UPS! Salah!